Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari ini, kita akan mendengarkan kirman Tuhan. Jalum, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan adalah Bapak dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Jeremia 15 ayat 20 demikian dikatakan. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah kirman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan di pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu menunjukkan perhatian dan kepeduliannya terhadap umat manusia yang selalu taat dan setia melakukan kehendaknya. Bagaimana keadaan dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini Tuhan akan selalu melindungi, memberikan kekuatan dan pertolongan karena dia tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya yang selalu taat mengikuti-Nya kalaupun hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Kita sebagai orang percaya tentu kita memohon pertolongan dari Tuhan ketika kita berhadapan dengan keadaan yang sangat sulit karena hanya melalui pertolongan Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan kepada kita dan bahkan menyelamatkan kita agar lepas dari keadaan yang kita hadapi. Sebagaimana dialami oleh Nabi Jeremia sendiri dalam melakukan tugasnya sebagai seorang Nabi di tengah-tengah umatnya dia menghadapi pergumulan yang sangat berat karena dia dikejar-kejar dan bahkan dikutuk oleh orang-orang jahat yang tidak menerima firman Tuhan. Oleh karena pergumulan yang sangat berat yang dia hadapi di dalam kehidupannya sepertinya Nabi Jeremia menyesal mengatakan bagaimana saya dilahirkan di tengah-tengah dunia ini yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firmannya tetapi dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau menerima firmannya. Karena dia dalam melakukan tugas pelayanannya merasa tidak ada yang salah ketika dia memberitakan firman Tuhan. Dalam arti dia selalu menunjukkan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dalam pergumulannya inilah Jeremia mengingat firman Tuhan karena itulah yang memberikan semangat yang memberikan kekuatan untuk memulihkan keadaan yang dia hadapi pada saat itu. Nah melalui firmannya Tuhan menyatakan agar menyelamatkan Jeremia jika dia mau kembali kepada Tuhan bahkan akan menjadikannya penyambung lidah Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan dan melepaskannya dari tangan orang-orang yang jahat. Bahkan Tuhan akan selalu menyertai hidupnya. Inilah yang mengingatkan kita kembali bahwa firman Tuhan yang kita dengar dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kita pada saat kita menghadapi satu pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan jika kita tetap berpegang teguh pada firmannya karena Tuhan mengatakan aku akan menyelamatkan engkau dan melepaskan engkau karena Tuhan selalu setia untuk menyertai dan melindungi umat yang dia kasihi dan yang tetap taat melakukan apa yang dia kehendaki. Kiranya melalui firman Tuhan dan rendungan yang kita dengar di pagi hari ini juga dapat memberikan kekuatan kepada kita karena Tuhan lah yang selalu menyertai Tuhan lah yang selalu kita harapkan memberikan pertolongan bagi kita ketika kita berhadapan dengan kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Amin kita berdoa Terima kasih Ya Tuhan Allah Bapak di surga kami sampaikan kepada-Mu di pagi hari ini kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali ketika kita berdoa ketika kita berdoa ketika kita berdoa kita berdoa ini itu karena kami dapat hidup penuh dengan sukacita itulah yang Tuhan ingatkan bagi kami semua orang percaya melalui firman-Mu di pagi hari ini Karena engkau akan tetap memberikan pertolongan dan menyelamatkan setiap orang Yang menghadapi kesulitan di tengah-tengah kehidupan Terima kasih kami sampaikan kepadamu Begitu juga di pagi hari ini ya Tuhan Kami berdoa buat semua jemaatmu Dimanapun berada pada saat ini Yang melakukan pekerjaannya Kami memohon Tuhan menyertai, melindungi, dan memberikan kekuatan Agar mereka dapat merasakan kasih setiamu Yang selalu memberikan pertolongan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya Terima kasih ya Tuhan Tuhan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami jemaatmu Dimanapun berada pada saat ini khususnya Yang pada saat ini dalam keadaan sakit Hanya melalui pertolongan-Mu lah ya Tuhan Kami harapkan agar Tuhan mau menyembuhkan mereka Memberikan kesehatan kepada mereka Sehingga mereka juga dapat merasakan Betapa besar perbuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang Yang memohon pertolongan kepadamu Ya Tuhan adalah Bapak di surga Begitu juga Semua majelismu Yang melakukan tugasnya Di tengah-tengah kehidupan setiap hari Dan juga dalam tugas pelayanan di tengah-tengah gerejamu Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan Memampukan mereka agar setiap pekerjaan Yang mereka lakukan dimanapun itu Mereka tetap dapat memperoleh kekuatan dari engkau Terima kasih Tuhan kami sampaikan kepadamu Melalui doa kami Di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan Ruh Kudus Itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kiranya di pagi hari ini kita tetap bersuka cita Tetap dalam perlindungan Tuhan kita Shalom Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton